ini adalah contoh teks rel yang bergantian dan ini adalah contoh rel stek yang berurutan halo sobat jumpa lagi di channel hanibyoga prastia bagi sobat semua pengguna facebook profesional pasti sudah tak asing dengan rel atau video pendek di video kali ini saya akan membuat tutorial cara edit di video rel di facebook ikuti terus sampai selesai jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi sobat yang punya akun facebook tapi belum beralih ke facebook profesional sobat semua bisa download di google play ketik facebook profesional karena saya sudah download tinggal buka saja seperti inilah tampilan dari facebook profesional ini adalah menu utama dari facebook profesional disini ada cerita ini berandanya ada rel ada video selanjutnya ini ada rel dari facebook profesional tampilannya tampilannya sama seperti tiktok ataupun kalau di youtube di shot di video shotnya seperti ini tampilan dari rel selanjutnya kembali ke menu utama disini ada video ini khusus video semua dan ini pertemanan kita dan disini juga ada dashboard profesional seperti ini jangkauan konten yang diterbitkan interaksi dengan sesama pengguna facebook dan pengikut neto dan ini notifikasinya juga ada kita kembali ke menu utama langsung saja ke rel disini kita klik di buat rel untuk rel sendiri bisa kita buat dari foto ataupun video yang kita punya yang pastinya kita ambil di galeri kita klik yang video ini selanjutnya disini ada video ada teks ada stiker dan simpan selanjutnya kita klik di audio disini kita bisa menyesuaikan suara asli dari video yang kita ambil tadi atau kita juga bisa tambahkan musik di galeri FB Profesional di menu rel disini juga banyak musik atau lagu yang bisa kita gunakan kalau pun kita mencari bisa kita dicari musik atau artis kita tinggal ketik saja untuk selanjutnya kita juga bisa tambahkan alis suara atau suara kita sendiri dengan cara di merekam seperti ini kita tahan di bagian mikrofon atau gambar mikrofon seperti ini kalau sudah sesuai tinggal ketik ok seperti ini selesai selanjutnya untuk edit di bagian teks saya akan buat teks yang berurutan dulu klik teks mulai mengetik saya kasih contoh saya coba untuk teks yang pertama di bagian atas teks ada pengaturan ada huruf dan ada warna teman-teman bisa menyesuaikan warna yang akan dipilih setelah setelah warna dipilih posisinya kita bisa geser ke atas atau ke bawah kanan ataupun kiri ataupun hapus ataupun kita berbesar atau kita berkecil bisa atau sedikit miring ke kanan ataupun ke kiri selanjutnya kita buat teks yang kedua caranya sama untuk membuat teks yang pertama nomor 1 nomor 2 dan nomor 3 dan beserta untuk warnanya oke setelah posisi sudah disesuaikan kita bisa juga tambahkan stiker tinggal klik di stiker seperti ini tinggal geser juga ke atas bawah kanan kiri untuk stikernya seperti ini dan jika teman-teman mau menghapus tinggal geser ke bawah disini otomatis nanti akan terhapus untuk stack ataupun untuk stikernya karena stiker tidak saya gunakan saya akan hapus seperti ini selanjutnya klik bagian edit tampilannya akan seperti ini bila videonya kurang panjang atau terlalu panjang disini kita bisa edit juga kita sesuaikan di percepatan atau kecepatan kita klik kecepatan ataupun potong sesuaikan disini saya akan tambahkan 0,5 biar videonya agak panjang seperti ini dan teman-teman bisa menyesuaikan seperti ini ini bagian nomor 1 2 dan 3 teman-teman bisa tahan atau klik sampai berwarna kuning tinggal menyesuaikan posisi nomor 1 dulu nomor 2 dan nomor 3 tinggal tarik ke belakang seperti ini nomor 3 geser seperti ini tinggal kita putar hasilnya nomor 1 teks nomor 1 teks nomor 2 teks nomor 3 selesai dan inilah hasil editannya selanjutnya saya akan edit teks bergantian saya gunakan contoh nomor 1 nomor 2 dan nomor 3 seperti tadi tapi untuk teksnya bergantian kita tumpuk nomor 1 2 dan 3 seperti ini selanjutnya klik edit disini untuk jarak dari editan relnya kita ketik seperti ini kita sesuaikan seperti ini nomor 1 nomor 2 dan 3 berurutan tapi dengan posisi titik yang sama seperti ini seperti ini kita tarik nomor 1 2 2 dan 3 setelah semuanya terbagi 3 dan rata untuk editnya bagian-bagian nomor 1 2 dan 3 kita klik selesai dan ini hasilnya kita langsung klik lanjutkan untuk mengupload atau dibagikan seperti ini sebelum dibagikan pastikan pengaturnya publik bisa tandin orang lokasi topik hal sebelum dibagikan pastikan kita isi judul dan kita kasihkan tagar setelah setelah judul dan tagar diisi selanjutnya bagikan sekarang selanjutnya menunggu video diunggah setelah selesai kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini tinggal kita klik bagikan red selesai semoga video ini bermanfaat jangan lupa saat mampir di akun facebook saya muda parsetia jangan lupa disapa terima kasih sampai jumpa